Pemirsa puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo menghadiri solawat yang digagas Partai Perindo bertajuk Solawat Persatuan Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri Cawpres nomor urut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudipio. Puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo Jawa Timur larut dalam kehusuan lantunan Solawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di lapangan Pajarakan, Kecamatan Pajarakan. Solawat yang turut dihadiri Cawpres nomor urut 3 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipio dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini digelar untuk mendoakan Indonesia agar terus dalam situasi aman dan damai di tahun politik menuju Pilpres dan Pilek 2024. Solawat Persatuan Indonesia topiknya bagus, substansinya dalam Persatuan Indonesia menjelang pemilu, lalu ini nama sebuah partai juga yang membawa ide itu. Ini apa namanya ya, ya kalau dikatakan saya kampanye ya nggak apa-apa, tapi kampanye memang ini masa kampanye. Responsnya kita lihat puluhan ribu masyarakat, sama seperti waktu di Sidoarjo dan di Cember. Jadi ini menunjukkan antusias dari masyarakat Jawa Timur. Kepada ya kami semua, kepada Cawapres, kepada Partai, kepada TPD, mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi lombong suara bagi Pilpres dan Pilek nanti. Antusiasme puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam Solawat Persatuan Indonesia ini sekaligus menjadi sinyal positif terhadap dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Janjar Pranomo Mahfud MD. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.